Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detake Primalap. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun secara perdana mendistribusikan logistik pemilu 2024, khususnya ke pulau-pulau di wilayah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pendistribusian logistik tersebut berlangsung di dermaga KPPBC TMP Tanjung Balai Karimun, akan disebar ke 781 TPS yang berada di 14 kejamatan, dan mendapat pengawalan ketat dari unsur TNI Polri, Beacukai, dan Bawaslu. Proses pendistribusian logistik dilakukan dengan menggunakan armada kapal kayu ke berbagai TPS yang meliputi kejamatan Selat Gelam, Buru, Belat, Moro, dan Sugi Besar. Selain itu dilaksanakan juga pendistribusian logistik untuk wilayah kejamatan Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Ungar, dan Durai dengan menggunakan kapal Roro. Ketua KPU Mardanus menjelaskan, skema pendistribusian kapal pengangkut logistik akan lebih dahulu menyinggahi wilayah-wilayah terdekat, agar seluruh logistik sampai sesuai waktu yang ditentukan. Kecamatan Selat Gelam, Buru, Belat, Moro, dan Sugi Besar. Dan ada pun kita menggunakan kapal Roro, nanti diteruskan dengan truk yang ada di dalam situ, kita menggunakan truk kejamatan Kundur, Kundur Utara, dan Kundur Barat, dan juga Ungar dan Durai. Ada pun Ungar dan Durai, nanti kita sambung lagi kapal setelah dibongkar di pelabuhan rakyat Kundur. Nah, itu adalah keterang. Dan untuk pendistribusian di kejamatan yang ada di Pulau Karimun ini, seperti Pulau Karimun, Merah, Merah Barat, dan Tebing, kita laksanakan besok dalam penelusriannya. Yang jelas. Sementara itu, Bupati Karimun, Onur Rafik, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan KPU Kabupaten Karimun dalam pendistribusian logistik ke TPS-TPS melalui PPK, TPS, hingga TPS untuk pemilu 2024 nanti. Kelepasan logistik untuk pendistribusian ke TPS-TPS melalui PPK, kemudian ke PPS, PPS sambillah ke TPS-TPS. PPS kita ada 781, kemudian PPS kita ada 71, dan PPK kita ada 14, kemudian di Kabupaten ada 1. Yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karimun, dihadiri seluruh NKPD Kabupaten Karimun, dan juga instansi-instansi yang terkait dilaksanakan di pelabuhan kantor pelayanan kepabianan di Cukai, Kalwil, Kabupaten Karimun. Melibatkan adalah pertama dari Mawaslu, kemudian dari KPU sendiri, kemudian dari TH dari Polri sebagai pengamanannya, dan juga melibatkan usur-usur dari... Turut hadir dalam kegiatan pelapasan logistik pemilu 2024 tersebut, diantaranya FKPD Kabupaten Karimun, instansi terkait Kepala OPD, Bawaslu Karimun, dan undangan lainnya. Paras melaporkan dari Karimun.